Hai Sobat Berkebun, pada video kali ini kami akan memberikan informasi tentang alpukat introduksi dari Vietnam. Beberapa jenis alpukat yang berasal dari Vietnam yang telah banyak dikembangkan dan dibudidayakan di sana telah masuk ke Indonesia. Mengingat iklim tropis negara kita tidak jauh berbeda dengan Vietnam, maka alpukat introduksi asal Vietnam ini sangat cocok untuk dikembangkan. Namun sebelumnya, bagi Sobat semua yang belum subscribe channel kami, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Berikut 10 varietas alpukat Vietnam yang cocok ditanam di Indonesia. Alpukat Kuba Alpukat Kuba merupakan alpukat jumbo yang sudah banyak ditanam dalam skala kebun di Vietnam. Alpukat yang memiliki berat rata-rata 700 gram sampai 1 kilogram ini sebenarnya alpukat asal Perancis. Namun pernah menjuarai kontes alpukat di Vietnam dan akhirnya terkenal di Vietnam. Sehingga banyak warga Vietnam yang membudidayakannya. Untuk wilayah Indonesia, alpukat ini sangat cocok dan mudah beradaptasi. Karena alpukat jenis ini merupakan alpukat dataran rendah yang sangat toleran terhadap cuaca panas dan kering. Buah alpukat kuba ini memiliki fase pematangan yang dapat terlihat dari warna kulitnya. Yakni pada saat buah matang, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi merah keunguan. Sehingga memudahkan kita untuk mengetahui buah yang siap dikonsumsi. Untuk informasi lebih lengkap tentang kelebihan dan kekurangan alpukat jenis ini, Sobat Berkebun bisa tonton video kami yang berjudul Fakta Alpukat Kuba. Terima kasih telah menonton! Alpukat Boot 7 Alpukat Boot 7 merupakan alpukat dataran rendah yang cocok untuk dikebunkan di Indonesia. Habitat aslinya berada pada elevasi 200 meter di atas permukaan laut. Dan sangat sesuai dengan iklim tropis di negara kita. Jenis boot ini di Vietnam sudah banyak dikebunkan secara luas dalam skala industri besar. Karena produktivitasnya yang sangat bagus. Meskipun ukuran buah rata-rata 300 gram, tetapi bentuk dan ukurannya seragam. Berbentuk bulat bola dengan warna kulit mengkilap yang besarnya sama. Di Indonesia, alpukat ini mungkin akan bersaing dengan alpukat Mickey, karena kualitasnya sudah teruji dan terbukti. Sementara di dunia peralpukatan internasional, alpukat boot ini sudah memasuki pasar ekspor dan mengambil tempat untuk bersaing dengan alpukat Reed. Untuk info lebih lengkap tentang kelebihan dan kekurangan alpukat boot 7 ini, Sobat Berkebun bisa tonton video kami yang berjudul Fakta Alpukat Boot 7. Terima kasih telah menonton! Alpukat Hongok Alpukat Hongok adalah varietas alpukat jumbo asal Vietnam yang memiliki daging buah sangat cantik. Warna daging buahnya kuning kemerahan. Bahkan di bagian sekitar biji terlihat gradasi warna merah yang sangat eksotis. Alpukat jenis ini sangat genjah. Bahkan mampu berbuah di dalam pot. Sehingga jenis ini cocok untuk dijadikan tanaman penghias di halaman rumah. Di negara Vietnam, sudah banyak pekebun alpukat yang menanam alpukat ini dalam jumlah yang besar, pada daerah perbukitan di dataran rendah. Untuk info lebih lengkap tentang kelebihan dan kekurangan alpukat Hongok ini, Sobat Berkebun bisa tonton video kami yang berjudul Fakta Alpukat Hongok. Terima kasih telah menonton! Alpukat Bokongten Alpukat Bokongten merupakan salah satu varietas unggul yang banyak dikebunkan di Provinsi Dongnai, Vietnam bagian Tenggara. Meskipun di sana ditanam di dataran tinggi, tetapi jenis alpukat ini memiliki tingkat adaptasi yang bagus. Di Indonesia, alpukat ini bisa tumbuh subur pada elevasi 500 meter di atas permukaan laut. Alpukat Bokongten sangat cocok untuk di koleksi, karena keunggulan buahnya yang memiliki rasa sangat enak. Selain itu, ukuran buahnya juga besar dan jumbo. Alpukat Tan Beach Alpukat Tan Beach Alpukat Tan Beach merupakan alpukat yang dapat berbuah sepanjang tahun. Di negara asalnya, alpukat jenis ini mampu berbuah tiga kali dalam setahun saat ditanam di dataran rendah. Selain buahnya yang berbentuk oval dan berukuran jumbo, buah alpukat Tan Beach memiliki fase pematangan yang dapat diketahui dengan melihat warna kulitnya. Alpukat Tan Beach Alpukat jenis ini memiliki daun yang besar dan tajuk pohon yang melebar ke samping, sehingga menjadikan tanaman alpukat jenis ini mudah beradaptasi di berbagai lokasi dan ketinggian. Alpukat Tan Beach Untuk info lebih lengkap tentang kelebihan dan kekurangan Alpukat Tan Beach ini, sobat semua bisa tonton video kami yang berjudul Fakta Alpukat Tan Beach Alpukat Tan Beach 034 Alpukat yang ditemukan di wilayah Baulam, Provinsi Lam Dong ini mendapat sertifikasi Departemen Pertanian Negara Vietnam pada bulan Agustus 2010 dengan nomor registrasi 034. Sehingga kini lebih dikenal dengan nama Bosat 034 Alpukat ini mulai terkenal dan banyak dikebunkan di Vietnam karena memiliki banyak kelebihan dan keunggahan. Alpukat Sab 034 memiliki bentuk buah yang unik, berwarna hijau mengkilat dan tahan terhadap serangan hama. Alpukat Sab 034 memiliki bentuk buah yang unik, berwarna hijau mengiliki bentuk buah yang unik, berwarna hijau mengiliki bentuk buah yang unik. Hal ini sudah terbukti di beberapa wilayah di Pegunungan Dalat, Vietnam Tengah yang mulai mengebunkan skala luas sejak tahun 2016 lalu. Alpukat Sab 034 Alpukat Sab 034 Alpukat Sab 034 Alpukat Red Vietnam Alpukat Red Vietnam merupakan alpukat yang sangat adaptif di dataran tinggi. Alpukat Sab 034 Alpukat ini memiliki produktivitas yang sangat istimewa. Dompolan buahnya sangat banyak dan keberhasilan bunga menjadi buah setiap tandan mencapai 85%. Buah alpukat ini berwarna merah saat masih kecil, tetapi semakin besar ukuran buahnya, warna merahnya akan semakin memudar dan berubah menjadi hijau tua. Alpukat Sab 034 Yang menjadi ciri khas Alpukat Red Vietnam ini adalah daun mudanya berwarna merah cerah bagaikan mawar. Pada saat tanaman bersemi, daun mudanya mendominasi hingga menutupi dedaunan tua dan sekilas tanaman terlihat berdaun merah. Alpukat Yellow Vietnam Alpukat Yellow Vietnam Alpukat Yellow Vietnam Alpukat Yellow V atau Alpukat Yellow Vietnam merupakan Alpukat dataran rendah yang berasal dari negara Vietnam. Alpukat Yellow Vietnam merupakan alpukat yang sangat kenjah mudah berbuah di dalam pot dan memiliki ukuran buah yang cukup besar keunikan alpukat ini ialah warna kulitnya yang kuning cerah bukan hijau seperti warna alpukat pada umumnya bukan hanya buahnya yang berwarna kuning namun seluruh permukaan tanamannya juga berwarna kuning seperti daun, ranting, dan batang mudanya berwarna kuning kelebihan lain dari alpukat ini adalah ketika buah sudah tua warna kulitnya berubah menjadi merah dengan tampilan yang halus dan menarik sehingga sangat cocok untuk ditanam di dalam pot alpukat pakcong alpukat pakcong merupakan alpukat unggulan asal Thailand tetapi akhir-akhir ini alpukat ini mulai ditanam di negara-negara Asia seperti Vietnam, China, dan Malaysia karena keunggulan buahnya selain tekstur daging buahnya yang sangat lembut alpukat jenis ini memiliki perubahan warna kulit saat matang dari hijau kemudian berubah menjadi keungguan varietas yang satu ini termasuk dalam kategori alpukat yang sangat genjah meskipun ukuran buahnya tidak terlalu besar tetapi alpukat jenis ini sangat mudah berbuah jadi alpukat ini sangat cocok untuk dijadikan tabu lampot alpukat rind alpukat rind sebenarnya merupakan varietas alpukat yang berasal dari California akan tetapi mulai terkenal di Indonesia setelah adanya produk alpukat rind asal Vietnam dan setelah ditelusuri ternyata negara Vietnam sudah mengebunkan alpukat rind ini dan sudah mengekspor buahnya ke Eropa dan menggeser kapasitas ekspor dari Amerika alpukat rind memiliki cita rasa yang sangat istimewa bahkan banyak yang menganggap rasa alpukat rind ini lebih bagus dibanding khas dan bagi wilayah beriklim tropis seperti Indonesia yang tidak mumpuni untuk ditanami khas makna alpukat rind ini bisa menjadi alternatif untuk menggantikannya karena alpukat rind ini tergolong varietas yang adaptif bisa dikebunkan di dataran rendah dan tinggi tanpa merubah kualitas hasil panen untuk info lebih lengkap tentang kelebihan dan kekurangan alpukat rind ini sobat berkebun bisa tonton video kami yang berjudul fakta alpukat rind demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait 10 varietas alpukat yang dibudidayakan di negara Vietnam semoga bermanfaat dan menjadi referensi bagi sobat semua yang hendak menanam alpukat Vietnam sekian, mari berkebun dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati